What's up guys go fans, welcome back to Time Out The best of 7 series ini Men, pertarungannya super seru banget di game kali ini Itu kenapa gue harus bikin konten Apalagi pertarungan antara Staff Curry melawan Seth Curry, adik kakak ini Hat-hatnya hari ini seru abis Pasti bokap dan nyokapnya, Dark Curry and Sonya juga pasti bener-bener menikmati game kedua kali ini But, ngomongin game kali ini sangat disaingkan banget Pasti fans of Portland sedikit kecewa bagaimana Portland menyesuaikan 4,5 menit terakhir Karena menurut gue Portlandnya mendominasi hampir sepanjang game kali ini Dimana bahwa pertama mereka sempat unggul 17 poin Lalu memasuki quarter ketiga pun mereka unggul 15 poin Hingga quarter 4 sisa 4,5 menit mereka masih unggul 8 poin Man, luar biasa banget sih Ghost Rewards di 4,5 menit terakhir Mereka outscored The Blazers 14,3 Thank you to Staff Curry, Draymond Green, Igedala, dan juga Kevin Looney Menurut gue Igedala tadi defense-nya yang terakhir saat menjaga Lillard sih Itu bagus banget Dimana Lillard kayak lupa ya kalau Igedala itu adalah one of the best defenders in the NBA Walaupun baru muncul kayak jago-jagoin defense-nya pas lagi playoff sih But, Igedala made the biggest playoff this game Dengan memberhentikan logo Lillard Tengah membiarkan dia untuk menembak Tapi juga selain Igedala, gue seneng banget melihat Draymond Green hari ini Draymond Green selesai dengan 16 poin, 10 rebound, 7 assist, dan juga 5 block Ini gue selalu setiap kali gue lagi siaran kemarin ini Saat gue menjadi komentator di saat pertanyaan gue listit Gue selalu bilang Draymond Green ini di playoff luar biasa banget performance-nya Dia kalau nggak salah, apa ya, turun beratnya sekitar 20 pound Jadi dia serius banget mempersiapain playoff kali ini Dan defense-nya dia bener-bener luar biasa selama playoff ini Dia melakukan 5 blocks di game kali ini Tapi emang Staff Curry lah yang jadi top scorer-nya hari ini dengan 37 poin Walaupun nggak 9 kali 3 poin lagi di game pertama Tapi dia tetap perannya penting banget Apalagi di pick and roll Ini harus ada adjustment kayak dari Coach Terry Stott Di game pertama dimana kalau Staff Curry lagi pick and roll Si Endscanter itu nggak terlalu show ya Jadi dia bener-bener memberikan jarak ke Staff Curry untuk melakukan 3 poin Dimana itu kayak practice shot aja untuk Staff Curry kosong setiap kali pick and roll gitu Jadi strateginya di game pertama juga salah Di game kedua, tadi kalau gue liat Myers Leonard sempat bermain cukup banyak di quarter keempat Yang memberikan juga quality minutes untuk Coach Terry Stott Dimana dia sempat melakukan 3 poin juga dan dia finish dengan 7 poin Tapi kalau nggak salah Myers Leonard, dia show sedikit Tapi Curry tetap bisa melihat the whole court Dia bisa make plays for his teammates Dimana tadi kalau gue liat sekali dia melakukan play terhadap Draymond Green Atau juga passingnya ke Kevin Looney So, harus ada adjustment untuk pick and roll defense-nya Porton Taylor Brazos Menurut gue mungkin harus dilakukan seperti bagaimana Houston Rockets Houston Rockets tuh switch everything saat Gold State melakukan pick and roll Jadi waktu itu Capella beberapa kali juga switch ke Staff Curry Tapi defense-nya Capella cukup bagus Dia stay on the ground all the time Nggak mencoba untuk block shot-nya Staff Curry Tapi Staff Curry kesulitan saat lawan Houston Rockets untuk mencetak poin Walaupun memang di game ke-6 dia 33 poin sih di babak kedua Tapi the whole series defense pick and roll-nya Rockets menurut gue bagus banget Dari Nene, PJ Tucker, dan juga Clint Capella Mereka selalu switch dan menutup ruang tembaknya Staff Curry Tidak think Porton Trailblazers harus melakukan hal yang sama di game ke-3 nanti Dan kita baru saja mendapatkan cover juga hari ini kalau Kevin Durant Tidak akan bermain di game ke-3 dan game ke-4 Jadi kesempatan masih terbuka untuk Porton Trailblazers bermain di home court-nya mereka di mode center Untuk menyamakan series kali ini Kita tahu mereka pasti nyesel banget sih game kali ini Karena menurut gue game kali ini tuh winnable banget sih untuk Porton Trailblazers Apalagi tadi, walaupun memang Lillardnya sedikit bau tadi di bawah pertama Tapi di bawah kedua dia pick up his game But CJ McCollum men, beberapa kali CJ itu open shots men Gak masuk sayang banget ya 3 poin dan juga 2 poinnya ref di beberapa kali Dapat clean look di quarter keempat Tapi sayangnya gak masuk Tapi Lillard selesai dengan 23 poin CJ selesai dengan 22 poin hari ini But Seth Curry men, 16 poin and 4 steals Defense-nya dia tadi kalau-kalanya 3 kali dia nge-steal Staff Curry So it was really fun watching this brother go head-to-head in the Western Conference Finals So game ketiga, gue harapkan nanti hari Minggu juga makin seru aja Semoga aja si Portland bisa menang ya Jangan sampe sweep lah At least kasih 1 atau 2 game lah buat Portland ya Karena biar Western Conference Finals lebih seru But itu aja video gue hari ini Gue ingin share aja keseruan gue nonton Portland melawan Golden State hari ini Kalian bisa tinggalkan komen kalian menurut kalian game kedua ini Bagaimana dan kalau kalian punya saran-saran untuk Portland di game ketiga Gue pengen denger juga menurut kalian apa yang harus dibetulkan oleh Portland Trailblazers Untuk memenangkan game ketiga nanti di mode center melawan Golden State Wars So thank you guys udah menonton video gue kali ini Jangan lupa like and jangan lupa untuk subscribe gue ke channel gue Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace